yo what's up growtopia player balik lagi bersama gua kamto dalam game growtopia ya di episode kali ini gua akan memberikan tips bagaimana caranya melakukan surgery tadi gua udah beli surgery pack sebanyak 10 pack kalau nggak salah tadi habis 120.000 jam ya terus kita langsung aja surgery tapi di sini gua surgery menggunakan Surgebot Surgebot nggak menggunakan player lain sebagai pasiennya ayo kita mulai aja tadi gua sudah sempat surgery sekali dan tadi salah tekan gagal oke kita lanjut lagi oke bisa kita mulai nah seperti kalian lihat temperatur berada di 104 berarti kita pertama-tama gunakan labkit labkit kita turunkan temperaturnya dulu gunanya labkit agar kita bisa menggunakan antibiotik antibiotik ini untuk menurunkan temperatur jadi pertama-tama kita gunakan labkit tadi baru antibiotik antibiotik lagi sampai temperaturnya berubah menjadi hijau atau enggak 90-an temperatur kalau begitu kita lanjut ke ultrason ultrason gunanya untuk mendeteksi penyakit apa yang sedang diderita pasiennya jadi gunakan ultrason dulu seperti kalian lihat passion suffer from appendix berarti ini dia kena appendix kalau nggak salah appendix kita harus menggunakan scalpel tiga kali oke selama kita ubah ini jadi clean dulu gunakan antiseptic operation set unsanitary pakai antiseptic nah sudah clean terus kita gunakan anesthetik agar dia pasiennya tertidur nggak mungkin kan gunakan pisau bedah ketika pasien bangun jadi kita gunakan anesthetik nah statusnya sudah unconscious berarti dia sudah terlap jadi kita bisa menggunakan scalpel gunakan scalpel lagi sampai angka ini berubah jadi hijau oke ini sudah selesai tiga kali kalau sudah kita fix it oke karena nggak ada tos yang bisa kita gunakan kita cuma bisa menggunakan spawn kita pakai spawn saja kalau sudah kita pakai stitches sampai incisionnya habis sesatu stitches lagi ops kita lihat status pasien coming to berarti dia akan segera bangun jadi kita tidurkan lagi pakai anesthetik nah dia sudah tertidur lagi baru kita pakai stitches lagi nah lihat kita lihat apa yang kita dapat surgical antibiotic oke suka kita pakai lagi dan penyakit apa yang akan kita dapat ya pertama-tama kita lihat temperaturnya normal berarti kita pakai ultrasound saja dulu oh skill fail kita ultrasound lagi kita lihat oh heart attack penyakitnya heart attack jadi kita ubah ini dulu kayak tadi ubah jadi clean pakai antiseptic skill fail lagi pakai antiseptic sampai ini jadi clean nah setelah itu kita pakai anesthetik lagi buat jadi hijau juga ini unconscious lihat sudah jadi ini baru kita bisa gunakan scalpel 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 sampai berubah jadi hijau nah sudah kalau sudah kita fix it kalau sudah selesai fix it kita stitches sebanyak ini sampai selesai oke oh skill fail stitches nah berhasil apa yang kita dapat holographic sign oke yang terakhir penyakit apa ya 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 temperatur normal kita pakai ultrasound dan pasien kena heart attack lagi jadi kita ubah ini dulu jadi clean pakai antiseptic setelah itu kita ubah statusnya jadi tidak sadarkan diri atau tertidur pakai anesthetik jika sudah baru bisa kita gunakan scalpel sampai incision nya jadi warna hijau yuk sudah kalau sudah kita fix it sudah fix it kita pakai stitches set stitches lagi ya apa yang kita dapat scrub cap dan saduceus ya gua rasa cuma itu aja bisa kasih gua kasih tahu untuk penyakit-penyakit yang lainnya mungkin nanti videonya akan menyusul ya mudah-mudahan video ini bermanfaat ya bagi kalian yang para guru tepi yang menjalankan misi ring atau yang lainnya ya gua berharap video ini bermanfaat itu saja sampai jumpa di video lainnya subscribe kalau menurut kalian bermanfaat ya sampai jumpa bye-bye sampai jumpa